Ya, Pemirsa saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Fritz Sayomi, Belaudelaka Bandarauk Sibil. Selamat siang, Pak Fritz. Ya, selamat siang, Pak. Ya, Pak Fritz, kami ingin mendapatkan konfirmasi ulang terkait dengan pesawat jenis CES-nya yang hilang kontak. Seperti apa informasinya, Pak Fritz? Ya, jadi begini, Pak, untuk pesawat Dasnaka Raukan ini dengan registrasi Bapak Kilo Postosyara Oskar yang terbang dari Tanah Merah menuju ke Oksidil. Pesawat ini belum ada kontak sama sekali dengan Tower Oksidil. Belum ada kontak sama sekali dengan Tower Oksidil. Dan dari Tower Oksidil itu, mereka baru dapat informasi di menit 03.30 UTC. Sekitar jam setengah dua, jam setengah satu. Jam setengah satu waktu Indonesia Timur. Itu Tower baru dapat info dari PT SAS, PT SAS dan Jakarta. Mereka menanyakan, tuh, pesawat FSO ini sudah landing apa belum? Tapi, dari cross-check dari Tower tidak ada kontak sama sekali. Tidak ada kontak sama sekali dari pesawat FSO ini, Pak. Artinya, kontak itu idealnya dilakukan ketika akan landing atau selama terbang atau ketika mulai take-off, Pak Fritz? Jadi, kontak itu idealnya dilakukan pesawat itu ketika mau memasuki wilayah Oksidil, Pak. Tapi, 10 mile atau 18 kilometer sebelum dia memasuki wilayah Oksidil, itu tidak ada kontak sama sekali. Oke. Jadi, itu dari estimate-estimate pesawat FSO ini landing, itu sekitar 03.24 yang kita cross-check dengan tower tanah merah, 03.24. Tapi, di menit 03.30 ini, tidak ada pesawat sama sekali yang melakukan koordinasi atau melakukan panggilan ke Tower Oksidil, gitu, Pak. Oke. Di waktu ataupun di menit yang seharusnya melakukan kontak, belum ada kontak dari pesawat tersebut, gitu ya? Sejauh ini koordinasi dari Bandara Oksidil sendiri dengan pihak-pihak terkait. Apakah di Bandara, di Tanah Merah sendiri, seperti apa terkait dengan keberadaan dari pesawat ini, Pak Fritz? Ya, biasanya itu di Tanah Merah dengan Oksidil melakukan koordinasi itu via SMS saja, Pak. Karena kendalanya itu di alat komunikasi kita di pegunungan. Jadi, susah. Makanya kita koordinasinya itu lewat SMS saja. Tapi, sewaktu itu itu mungkin sini lagi susah itu bagaimana. SMS tidak ada sama sekali di situ, Pak. Ya, baik. Tidak ada sama sekali untuk keberangkatan pesawat ini, gitu. Ya, apakah ini adalah kejadian pertama kali ketika ada pesawat yang akan melakukan pendaratan di Bandara Oksidil, kemudian misalnya sinyal terhalang oleh pegunungan. Apakah ini yang pertama kali terjadi atau sebelumnya sudah pernah terjadi karena terhalangnya sinyal oleh pegunungan, Pak Fritz? Ini dari sewaktu saya ini, ini baru pertama kali terjadi ketika saya ada di sini, Pak. Begitu, Pak. Baru pertama kali ketika saya ada di sini. Baru ini, Pak. Baik. Terkait dengan manifest ataupun daftar penumpang sendiri, apakah Anda memiliki datanya, Pak Fritz? Untuk manifest sama yang lain-lainnya, kita masih belum ada. Karena dia, mereka terbangnya dari wilayah Tanah Merah, Pak. Dari kota Tanah Merah atau Bofendikul itu ke kita. Jadi mungkin manifest dan yang lainnya, itu masih tertahan. Mereka bisa cross-check di Tanah Merahnya, Pak. Kita belum tahu. Baik. Langkah berikutnya yang akan dilakukan, koordinasi yang akan dilakukan, Pak Fritz, terkait dengan hal ini apa? Kita sudah meminta pembantuan ke maskapai AMA untuk meng-cross-check di koordinat yang dikasih pada PT SAS itu. PT SAS sudah memberikan koordinat SOS yang diberikan oleh petawat. Dan ini untuk AMA, pas AMA sudah meng-cross-check ke wilayah-wilayah tersebut, tapi masih belum mendapatkan tidik terang, Pak. Karena terhalang oleh awan. Awan hitam yang turun pekat sekali, Pak. Jadi masih belum bisa melihat ke arah bawah. Baik. Pak Fritz, saya ingin mendapatkan sekali lagi informasi dari Anda. Pada pukul berapa idealnya pesawat melakukan kontak ke Bandara Oksibil? Untuk Bandara... Halo, Pak Fritz. Baik. Ya, Pak Mirsa, itu tadi perbincangan kami bersama ke Bandara Oksibil, Bapak Fritz Ayomi, terkait dengan berita hilangnya, hilang kontaknya pesawat yang kemudian Anda bisa saksikan di layar televisi Anda. Dan tadi sempat disampaikan oleh Pak Fritz bahwa idealnya pada jarak 10 mil atau 18 km pesawat sebelum melakukan pendaratan di Bandara Oksibil. Pesawat biasanya akan melakukan kontak dengan pihak Bandara, namun pada menit tertentu ataupun jarak tertentu pada jarak 10 mil atau 18 km tersebut menuju Oksibil, pesawat hingga saat ini belum melakukan kontak, pihak Bandara juga akan bekerja sama dengan Bandara Tanah Merah dan juga perusahaan ataupun maskapai yang memiliki armada pesawat tersebut untuk memastikan keberadaan dari ataupun kondisi sebelum kemudian pesawat melakukan kontak dengan pihak Bandara. Terima kasih telah menonton!